Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau mengkreasikan mie instan siapa di sini yang suka banget mie instan ya aku coba-coba mau mengkreasikan aku pakainya mie gagah yang pedas ini yang goreng temen-temen bisa pakai merk apa aja dan rasa apa aja Oke kita langsung aja ke cara membuatnya pertama kita rebus dulu minyak dan aku potong-potong biar nanti mempermudah proses pembuatannya kalau sudah matang ini langsung aja kita tiriskan kemudian siapkan penggorengan dan kasih minyak sedikit aja buat numis ini kasih telur satu butir aja dan diorak-arik lanjut masukkan juga dua batang sosis ini udah aku potong kecil-kecil masukkan sedikit garam ini diorak-arik sampai telur dan sosisnya matang ini sudah matang ya kita beralih ke minyak ini ditaruh di wadah yang cukup ya bumbunya terus dimasukin semuanya termasuk minyak dan lain-lain kalau sudah kita tambahkan telur orak-arik dan sosisnya tadi nah ini lanjut kita aduk-aduk atau ratakan ya semuanya ini udah tercampur rata ya temen-temen sekarang tinggal kita siapkan tahu goreng untuk bahan lengkapnya temen-temen bisa lihat di deskripsi box aku beli ini satu kantong plastik di warung sayur udah ada kayak gini tahu goreng kita buka satu bagiannya dan kita isi dengan mie tadi sampai dia penuh ya kurang lebih hasilnya seperti ini tahunya full banget jadi gendut ulangi sampai semua tahunya habis jadi satu resep ini pas banget ya untuk delapan tahu goreng dan ini udah selesai jadi delapan pas banget pokoknya sekarang kita siapkan wadah dan masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan tambahkan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh dan lada bubuk seperempat kita tambahkan air kurang lebih 175 ml atau kalau temen-temen bingung takaran airnya ini bisa dikira-kira aja temen-temen sampai mencapai kekentalan yang kita inginkan kurang lebih seperti ini ya temen-temen ini kental banget lanjut kita goreng tahu isinya sebelum digoreng ini dimasukkan ke dalam adonan tepung tadi ya temen-temen digoreng dengan api yang sedang sampai kuning kemasan dibolak-balik supaya matangnya merata jika warnanya sudah berubah jadi kuning kemasan seperti ini ini langsung aja kita angkat dan tiriskan oke masakan kita hari ini udah jadi Wow cantik banget ya dari luarannya seperti tahu isi biasa tapi kalau kita makan ini merasanya kekinian banget super duper enak apalagi yang suka pedas ya ini masih agak panas Wow di dalamnya spesial karena ada sosis dan telur cantik banget ya cantik banget ya oke ini langsung aku coba aja kira-kira gimana rasanya rasanya ini gurih banget dari migaganya ini pedas kemudian ditambah ada telur dan sosis yang membuat rasa ini makin mantap terima kasih buat temen-temen yang menonton dari awal sampai akhir selamat mencoba resep ini dan akhir kata salam sukses luar biasa dadah sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih hai 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 hai